Di Unuja Podcast Ada apa sih di Unuja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat mahasiswa kembali lagi di Unuja Podcast Oke, di video kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Nah, kenalan dulu nih mas Ada mas Fadil dari Informatika Nah, satunya nih Isman Isman? Iya Mas Isman Mas Isman nih lulusan Informatika ya? Oke, alumni Informatika Oke, teman-teman mahasiswa Oke, di akhir-akhir ini pastinya teman-teman banyak ya Dari game menjadi salah satu media yang biasanya diminati di berbagai kalangan Dari anak, masih SMA, masih bujang, terus mahasiswa dan kalangan bapak-bapak pun masih mencintai game Karena game merupakan salah satu media penghilang stress katanya nih mas Nah, di video podcast kali ini kita kedatangan tamu yang mereka tidak hanya mencintai game Tapi bedanya mas-mas ini juga mempunyai motivasi tinggi untuk memproduksi game Nah, kemarin nih ada event yang namanya ICSI dan mas-mas ini adalah mas-mas yang terpilih menjadi salah satu kelompok yang lolos Oke, mas mungkin bisa diceritain dulu seputar ICSI itu seperti apa dan ya seperti itu Oke ICSI mungkin boleh siapa aja ICSI ya, ICSI itu singkatan dari Indigo Game Startup Incubation Nah, jadi ICSI ini yang dinaungi oleh Telkom, Studio Melon, Studio Agate dan Asosiasi Game Indonesia Mereka itu membuat sebuah inkubasi yang mana inkubasi itu mencari studio-studio lokal Yang mana studio lokal itu yang awalnya biasa-biasa saja, nanti itu dibina, dimasukkan ke dalam inkubasi Dibina hingga menjadi studio yang mampu bersaing dari nasional sampai internasional Oke, jadi ini termasuk program yang tidak hanya jangka pendek ya Program jangka panjang Program jangka panjang Oke, untuk mas-mas ini nih sebelum kita ke program itu sendiri Mas-mas ini menjadi mahasiswa, kenapa sih kok cinta banget sama game Dan kenapa sih kok bercita-cita untuk memproduksi game itu sendiri Kenapa tertarik gitu loh Pasti ada alasan dibalik kecintaan itu Ya benar, karena memang dari kecil ya mungkin dari SD sudah sering main game Berkecipung di game Ya sudah Game online atau yang offline nih mas? Ya dulu nggak ada yang game online masih Oh ya oke Online sering berkebanyakan zaman ada yang online Ya kayak Dota apapun yang sekarang game yang tren Nah dari keseringan main game, saya berpikir tuh gimana kalau kita buat game aja gitu Jadi bermula dari kecintaan jadi kayak ingin produksi game itu sendiri untuk Mas Isna sendiri seperti apa? Ya bermain game itu hobi ya Hobi Sepertinya seperti chef atau koki 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 Kita tidak, chef itu tidak mungkin bisa membuat makanan enak Kalau tidak suka mencoba makanan Bah, luar biasa Jadi untuk menjadi Untuk masuk ke dalam dunia game developer ya Minimal kita harus suka bermain game lah Cintai game dulu Ya, kita harus cinta dulu sama gamenya Baru dari situ kita muncul bibit-bibit Bibit-bibit Gimana sih caranya buat game gitu Oke Nah, kira-kira proses dari jenengan sekalian lolos di program Iksi ini seperti apa? Kita langsung ke Iksinya nih Ya, untuk prosesnya Awalnya kita ini kan hanya studio game biasa Oke Kita setiap hari itu hanya buat game, buat game, buat game Selesai kita upload di playstore Kita buat game, selesai upload di playstore Jadi, sebelum masuk ini memang sudah sering Ya, memang sudah kegiatan sehari-hari gitu Hobi Hobi Mungkin bisa dikasih contoh gamenya itu kayak apa gitu? Dulu awalnya kita game dua dimensi Dari game dua dimensi Kalau misalnya tahu di playstore itu ada di gamenya kylebs itu ada Flappy Scream, kalau pernah tahu Flappy Bird Flappy Bird yang loncat-loncat tapi kontrolnya pakai suara I see Kalau teriak baru loncat Itu ada flip glass Dulu waktu trendinya flip battle Oke Itu kita buat versi yang flip glass Flip glass Luar biasa Oke, sekarang masnya mungkin motivasi untuk ikut dari program ICSI ini seperti apa? Dan targetnya sebenarnya maunya kalian itu seperti apa? Dari mungkin dari mas Fadil dulu Ya, motivasinya sih ingin mendapat pengetahuan baru sih sebenarnya Di sini kita dituntur untuk ide kita sesuai dengan market yang ada di Indonesia Oke Jadi menyalurkan ide gitu ya? Tidak semua game itu asal buat jadi seperti itu Nantinya setelah di publish Jadi ada feedback juga ya? Ya, itu yang dicari Ya, itu yang dicari Feedback yang dicari Ya, benar Masnya sendiri? Mungkin ada feedback-feedback tertentu yang ingin dicapai targetnya? Feedback Karena ini hobi ya sebenarnya ya? Dari dulu Dulu sebelum saya ikut ICSI Buat game walaupun itu tidak menghasilkan Bagi saya itu menyenangkan Menyenangkan Karena hobi Nah, tapi semenjak kami itu ikut ICSI Buat game itu yang awalnya menyenangkan Jadi tergila-gila Bukan menyenangkan lagi Tergila-gila Karena feedbacknya lebih dari apa yang kita pikirkan Oke, kalau melihat nih banyak semua kalangan kayaknya para pemburu game Menurut Samean game ini sebenarnya ada dampak negatif Positifnya enggak sih sebenarnya? Karena sebagai pecinta game nih Mas-masnya pasti ada sisi-sisi di mana game itu tidak sesuai yang Samean pikirkan Nah, mungkin itu bisa disampaikan seperti apa? Ya, kalau masalah negatif dan positif itu relatif ya? Relatif Tergantung bagaimana kita memanfaatkan game tersebut Jadi itu kita kembali ke diri kita masing-masing Kalaupun nanti ada anak yang setelah main game ini Anaknya jadi suka marah-marah atau apa Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing Atau kembali ke orang tua masing-masing Oke, I see Karena orang tua kan berperan penting tuh Berperan penting untuk mengontrol Apa yang ada di anak masing-masing Nah, oke Kalau orang tua emang berperan penting Nah, mas-masnya ini kan sebagai orang-orang yang suka memproduksi game Menurut Samean game yang seharusnya itu diciptakan atau diproduksi Yang bagus untuk teman-teman Atau entah itu dari kalangan anak kecil atau yang lain itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan ide itu itu? Mungkin game yang edukasi ya? Game edukasi Oke, nah kembali ke Iksi ini Tadi mas-masnya adalah salah satu tim yang lolos di program ini Nah, Iksi ini sebenarnya bisa diikuti oleh siapa saja? Iksi ini bisa diikuti oleh siapa saja umum Siapa saja? Ya, tidak terbatas usia, status Ketentuannya Ketentuannya bebas Tidak ada ketentuannya khusus Mau perusahaan besar pun, mau studio besar Meskipun personal, mereka bisa ikut? Untuk personal minimal setiap tim itu kalau tidak salah tiga orang Dua atau tiga orang minimal Meskipun mereka tidak menjadi utusan instansi apapun itu tidak masalah? Ya, bisa, tidak ada masalah Oke, Iksi Nah, untuk kemarin nih Dari hasil seleksinya itu mungkin bisa diceritakan Tentang bagaimana proses seleksi dari mas-masnya Hingga pada akhirnya mas-masnya lolos masuk ke lima besar Yang menjadi skala, ini skala nasional kan ya? Ya, sudah Nah, mungkin bisa diceritakan tuh Tentang prosesnya, keluh kesahnya Mungkin pastinya ada Tidak mungkin lurus data Raja Pak Dalam suatu perjuangan Pasti akan naik, turun, naik, turun gitu Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Pas di bootcamp Iya, bootcamp Di bootcamp Sebelum masuk inkubasi Kita masuk bootcamp dulu Di mana di bootcamp itu Menyelaraskan ide kita Nah, game yang kita buat Diselaraskan dengan target marketing Yang menjadi target kita Nah, sama stakeholder Sama mentor Oke Itu dilihat ide kita Sudah cocok atau tidak Dengan market yang kita buat gitu Oke, boleh saya tambah ya? Oh, selesai Ini saya tambah Jadi, untuk teman-teman yang mau ikut Iksi ini Pendaftaran Iksi itu gratis Oke Nah, setelah daftar Kita itu akan masuk ke tahap awal yang namanya bootcamp Jadi, kita sekolah tuh disitu Jadi, kita digembleng dengan ilmu-ilmu baru disitu Selama kurang lebih 2-3 bulan disitu Itu setiap hari? Setiap seminggu sekali Kita harus ada report Waktu bootcamp itu Nah, harus ada laporan gitu Jadi, selama bootcamp itu Ada tiga kali presentasi Presentasi pitch Atau pitching Oke Jadi, kita Ada tiga kali presentasi itu Di hadapan para mentor Dan para stakeholder Stakeholder ini Dari pihak Bisa dibilang Investornya saat ini Yaitu dari Telkom Indonesia Telkom Indonesia Telkom Indonesia Jadi, ini produknya Telkom Indonesia Telkom Indonesia Ya, Telkom Indonesia Tapi, yang diberi tanggung jawab itu Studio Melon Studio Melon itu punya Telkom Oke Jadi, kita presentasi ke stakeholder itu Jadi, selama bootcamp itu kita tiga kali Setelah selesai presentasi tiga kali Kita buat prototipe Prototipe Nah, prototipe itu yang diadu nanti Oke Diadu dengan tim-tim yang lain Menurut Samian Dari kemarin proses seleksi Yang paling berat itu Dari mana? Gitu maksudnya Ketika sudah masuk ke inkubasi Inkubasi Selesai bootcamp Lolos dipilih lima Lima kelompok Itu masuk ke inkubasi Oke Nah, di inkubasi ini Kita dapat fasilitas Dapat mentor Oke Dapat ibaratnya Uang saku lah setiap bulannya Gitu Disitu nikmatnya Nikmat Dari situ Nah, tapi dibalik itu semua Kita akan selalu ditekan Oh Oke Mungkin bisa diceritain Penekannya itu di mana? Ditekannya itu Kenapa jadi mengerikan ya? Ditekannya itu Kita harus mengejar target Nah, dari pihak stakeholder itu kan ada target Bulan ini Kita kan diberi waktu lima bulan Lima bulan itu Kita harus selesai pre-alpha Game kita harus selesai pre-alpha Jadi kita harus memanage Benar-benar memanage Waktu Dana yang sudah diberikan Kapan kita harus survei Kapan kita harus Menyelesaikan Game-nya Itu kita Harus benar-benar Memanage Itu yang berat Berat ya? Iya Karena setiap minggu kita laporan Sampai mana progresnya Sampai mana progresnya Gitu Tapi itu balance kan Dengan apa yang didapatkan Ya Apa yang didapat Ya benar Nah Untuk mas-masnya sendiri Gimana sih manage waktunya Kan Buat game kayak gitu Kan Ini ntar dulu Dari program ini Itu mas-masnya harus menargetkan Selesai produksi satu game saja Iya Satu game itu Satu game Di Apa namanya Dikerjakan terus Selesai pre-alpha Nanti ada alpha Terus seterusnya Oke Jadi ini adalah produksi jangka panjang Iya Jangka panjang Oke Nah Untuk manage waktunya gimana Kayak mas Fadil kan Kuliah Masih Ya Boleh dikatakan Apalagi masih semester 3 nih Masih semester 3 Pasti banyak-banyak perkuliahan Mungkin bisa Gimana sih manage waktunya Kalau saya sih Kadang Lembur Lembur Gandang ya Sampai malam Ganti waktu Jadi gini Setelah masuk ke inkubasi ini Kita kan hitungannya Seperti orang kerja tuh Oke Jadi kita masuk itu Hari Senin sampai Jumat Jam 8 Sampai jam 5 Sore Ada jam istirahat lah Di siang hari Jadi kita harus check in dan check out Setiap hari Biar dilihat sama stakeholder Oke Nah Kalaupun misalnya kita Tidak bisa Jam 8 Masuknya Misal jam 11 Ya itu Kita harus ganti Minusnya itu di malam Gitu Jadi tanggung jawab pada tim masing-masing Oke Nah untuk Mas Isman ya Mas Isman Mas Isman sendiri Kesibukannya selain produksi game ini Ada gak Sebagai alumni Kebetulan Setiap hari Di rumah pun Ya saya buat game Buat game Jadi meskipun ikut program ini Mas Isman masih tetap produksi game lain Masih tetap Mulai dari Saya Dari Dari kuliah pun Sebenarnya Ya gitu Kesibukannya waktu kosong Buat game Buat game Oke Luar biasa Jadi bukan hanya cintai game Tapi memproduksi game juga Nah mungkin Closing statement nih Dari Mas Fadil Dan Mas Isman Boleh salah satunya Atau boleh juga dua-duanya Casing statement ya Bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa disana mungkin Mungkin untuk teman-teman mahasiswa Yang ingin menjadi game developer yang profesional Bisa mengikuti program Iksi batch 5 Nah kita ini ikut yang batch 4 Nah batch 5 ini akan dibuka bulan Desember bulan depan Oke Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang minat untuk menjadi game developer bisa langsung daftar di Iksi Oke mungkin dari Mas Fadil Closing statement nih Ya sering-sering mengasah ilmu mungkin Oke Nah jadi teman-teman mahasiswa Marilah kita menjadi mahasiswa yang lebih bermanfaat dengan potensi yang kita dapat Jadi selain kita mempunyai intelektualitas Karena intelektualitas itu tidak ada gunanya ketika kita tidak menerapkannya Jadi menjadi pecinta game tidak memutus kita untuk hanya mencintai Tapi juga bisa melalui program yang telah disampaikan tadi Mas Isman dan Mas Fadil Mereka bisa menyalurkan kecintaan mereka lewat memproduksi game itu sendiri Oke sekian podcast kita kali ini Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa sekalian Mas Fadil, Mas Isman terima kasih semuanya Terima kasih juga sudah meluangkan waktu Sama-sama Semoga sukses selalu Dan proyeknya berjalan dengan lancar Oke teman-teman mahasiswa Menjadi game developer mungkin salah satu dari proses penyaluran Dari kecintaan kalian mencintai game Nah bisa dicontoh dari Mas Isman dan Mas Fadil ini Oke sekian podcast kita kali ini Terima kasih atas kebersamaan kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh